Assalamualaikum teman-teman. Kali ini, saya mau membuat mic untuk imam masjid menggunakan meeting mic dari BMA TPSR370 ya guys. Seperti ini untuk penampakan mic BMA TPSR370. Untuk harganya sekitar 300 ribuan ya guys. Outputnya sudah menggunakan jack XLR. Untuk dayanya menggunakan 2 buah baterai A2. Atau bisa juga menggunakan phantom power sepertinya. Sebenarnya, mic ini fungsinya untuk ditaruh di meda ya guys. Nah, seperti ini untuk penggunanya. Tetapi, saya mau jadikan mic ini untuk mic imam di masjid ya guys. Yang saya butuhkan cuma model ininya saja. Kemudian, kita juga butuh mic bandol ya guys. Atau mic yang biasa dipakai di kepala. Harganya sekitar 15 ribuan. Ini jacknya kecil karena dulu masih menggunakan transmitter bawaan ya guys. Kemudian, kita juga butuh jack XL RML. Harganya sekitar 17 ribuan. Untuk mengganti jack yang kecil ini. Sedikit penjelasan untuk mic bandol ini. Untuk spolmic jenis ini, itu menggunakan spolmic condenser ya guys. Atau membutuhkan daya untuk bisa digunakan. Dan untuk kabel bawaannya ini sudah saya ganti ya. Soalnya kabel bawaannya itu mudah putus. Jadinya saya ganti saja. Jadi untuk kabel mic ini, saya ganti dengan memakai kabel dari SP Audio, tipe CM1000. Untuk harga per meternya, sekitar 6 ribuan. Oke, langsung saja kita eksekusi ya guys. Oh iya, kenapa saya buat mic imam ini? Soalnya waktu pakai mic yang dari pabrikar. Itu sering error ya guys? Atau tidak awet? Oke, langsung kita pasang saja. Pertama, supaya tidak kelupaan. Ininya dimasukin terlebih dahulu ya guys. Selanjutnya kita keluarkan ininya. Kita lihat, ada nomor untuk pinnya. Ada nomor 1, 2, dan 3. Selanjutnya, kita kupas untuk kabelnya. Seperti ini untuk bagian dalam kabel SPL Audio CM1000. Isinya ada 3 kabel ya guys. Sedangkan untuk kabel, yang bisa masuk ke jalur school ini, cuma 2 saja ya. Oke, selanjutnya kita kupas dulu kabel yang mau disolid. Hater, hati-hati ya guys. Kemudian, kita kasih timah dulu di kabelnya ya guys, supaya mudah nanti dipasangnya. Sebenarnya, kabel yang dipakai itu cuma 2 saja ya guys, yang warna biru dan warna putih. Tetapi nantinya saya mau gunakan kabel ground ini sebagai penguat saja, daripada tidak dipakai. Ya, seperti ini. Selanjutnya, kita pasang ke jack XLR-nya ya guys. Supaya nanti tidak panas saat dipegang, saya masukkan ke jack XLR female ya, biar mudah pegangnya. Kita kasih timah juga di jack-nya. Untuk pin yang dipakai, itu pin 1 dan pin 2, soalnya ini untuk Spool Mic Condenser, berbeda dengan untuk Spool Mic Dynamic. Jadi, pin yang ada dayanya itu, ada di pin 1 dan pin 2. Ini dia untuk nomor pinnya, diingat-ingat posisinya ya guys. Untuk kabel warna biru, dipasang di pin nomor 2. Kabel warna biru ini, dari positifnya Spool ya guys. Dan untuk kabel warna putih, dipasang di pin nomor 1. Seperti ini guys. Dan untuk kabel ground-nya, saya pasang di pin keempat, atau di bodinya ya guys. Fungsinya nanti sebagai pegangan kabel saja, biar kuat kalau misal kabel ketarik-tari. Ya, seperti ini jadinya. Jadi kalau kabel ketarik-tari, ada kabel ground yang menahannya ya guys. Selanjutnya kita pasang jepitan kabelnya. Lalu kita pasang di bodinya. Dan terakhir pasang penutupnya. Oke, sudah jadi guys. Selanjutnya kita pasang di modul MIG BME-nya. Oke, pas mentat. Kemudian kita pasang baterainya dulu ya guys. Untuk baterai, saya mau pakai baterai alkaline ya guys, biar awet. Oke, kita coba nyalakan guys. Oke, mantat. Oke, sudah jadi guys. Seperti ini ya. Simple kan? Tinggal pasang kabel yang ke mixer, memakai kabel XLR atau kabel MIG ya guys. Nah, seperti ini untuk tatananya. Ini untuk MIG-nya, dan kalau mau pakai, tinggal pencet, dan kalau sudah, tinggal dipencet lagi. Oke, nanti kita langsung pasang di masjid saja ya guys. Oke, sudah sampai. Langsung saja kita coba pasang. Saya keluarkan dulu MIG yang barusan saya buat. Oke, seperti ini guys caranya. Pertama, kita pasang jack XLR ke input modulnya ya guys. Kemudian, untuk outputnya, kita langsung sambung ke mixer. Menggunakan kabel XLR atau kabel MIG ya guys. Selanjutnya, kita hubungkan ke mixer. Oke, mantul. Ya, selesai sudah. Oke, seperti itu saja ya. Insya Allah awet ya guys. Tinggal ganti baterai saja kalau sudah habis. Oke, sekian dulu. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya guys. Terima kasih.